kristin hakim yang legend let's go ini beneran di Indonesia ngasih settingnya Iya beneran Pak Yayu unruh wih bener-bener lapis legit itu keren banget sih anjir jangan gitu man pelan-pelan tapi ya Eli jangan melakukan suatu pergerakan pesimis mulu sih Jo karena dia udah kehilangan anak-anaknya trauma itu membuat seorang merasa selalu ini jadi jiwa optimis itu berkurang the point of Halo teman-teman semua bagaimana di Kinci react bareng sama gue Nandika dan teman-teman Kincir dan Petri dan Rendra di siri hari ini kita akan mereact series glass of us episode kedua yang kemarin kita udah nonton episode pertamanya dan endingnya Wow kita disini menunggu-nunggu episode 2 akan kayak gimana betul-betul gue berharap ada action yang lebih lagi jadi gue bisa excited buat nonton dan terakhir kita akan ngasih kalian semua first impression kita gimana di episode 2 karena jujur gue juga udah ngeliat beberapa spoiler sedikit di episode kedua banyak yang beredar di sosmed emang viral banget ya ya betul-betul banyak banget yang udah nge-share-nge-share tapi jujurnya gue kepo banget sama filmnya so ini dia film the last of us episode kedua let's go let's go 23 September 2003 Obalik lagi ya berarti ya 20 tahun yang lalu lagi dia lagi ceritain waktu masa lalu ya Christine Hakim yang legend let's go ini beneran di Indonesia ngasih syutingnya Iya beneran Pak iya yu unru Oh iya bener masih ada lapis legit itu Oh keren banget sih anjir berapa sakit bakti usada tahu lho tahu lah sumpah di Indonesia sumpah gue sangat maapresiasi film ini guys budaya asal murah wabah-wabah murah bisa aja nanti dia menemuin ininya pen obatnya Iya jadi inget Sharnobyl dia mati nggak ya disini bener-bener pure ini ya nggak ada sensor yang ini gua takut jadi makan gitu deh dimakan digigit udah ditembak mati eh 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 gue kira pesien zero ternyata udah digigit orang Oh berarti ada satu lagi ya bagus yang pertamanya ya ada-ada yang pertamanya kayaknya ada Pak Agus di depok masih yang pertamanya iya makanya kan gua bilang pabrik tepung nah tiga orang yang digigit empat orang yang digigit ganteng masih ada keren ya nggak bisa udah nggak ada langkah lagi ya udah nggak ada udah ada jalan keluar lagi ya dia udah tahu penyebarannya bakal cepat ini kita lagi nonton last of us apa nonton film Indonesia seru banget gila Christian Hakim Yayu Unru juga gue pasalnya dia pake bahasa Indonesia full 6 menit coy intro episode 2 full Indonesia oh Pak Yayu Unru sih emang actingnya gokil anak teater juga pantomim ya kalau main film juga ada sering ini jadi guru actingnya gitu ya bener acting coach gitu ya Billy ini ya Ellie Ellie Billy Ellie bener-bener bener nama-bener ini berarti udah masa yang mendatang ya 2023 dong ya tohnya ini lanjut nih kalau di gamenya kan di yang gilas lapas kedua si anak ini tuh nato full tangannya gitu buat orang nggak tahu sama bekas gigitannya dia udah kegigit enggak Oh iya dia ngejokin ya sakit banget kayaknya ada yang retak deh udah biasa bro buat Joel Joel ya bukan Joel mana ada yang komen kok jadi Joel mbak ya gimana kan gue susah ya gue nih guys jadi ada fun fact sedikit gue tuh susah banget buat ngapalin nama-nama orang yang apalagi buat first time gue susah banget lu inget namanya iya spellingnya aja spellingnya nggak tahu deh gue Joel ke Indonesia kan bagus tadi kan intronya tapi namanya jelek aja gitu Joel mereka masih debat antara si Ellie bener bisa jadi penyelamat umat manusia udah dikasih makan sama Marlin makan dendek apa kere coklat coklat lagi dendek kering yo ini makanya sandwich dapet dari mana ya dia dibekalin sama Marlin si Joel masih skeptis Joel ya ada sedikit komedinya gitu ya dari tadi ada lagi ngalahin the worst di tempat ini terus dijawabkan lu ini dibong tempatnya di Amerika sesuai saran Bu Ratna oh iya bener 2003 tapi sarannya waktu itu oh dia mau lurus 10 menit atau muter hmm alah kayaknya rame ya lah lumayan buat dimakan cuy bebek gue kira buat diminum bebek nulung keracunan orang minum ini udah lama gini keren banget ini ya backgroundnya gitu oh dia dia mau ngecek dulu lewat hotel jalannya ini ngeliatin kalau si Joel udah kayak berpengalaman gitu ya jangan dipencet berisik dong eh itu protective Joelnya langsung tadi sigap dia disemegang deh ketakutan terinfeksi tau gak sih dia tau males juga dia nyalinya gila ya Ellie ya agak takut apa-apa dia 14 tahun survive mode nya udah 1000% mungkin dia ngerasa kayak dia kena gigit juga gak akan berubah gitu iya iya yolo banget tapi dia kalau kena tembak berubah iya jadi mayat bener bener berdua nih ngobrol gak sih ok bonding gak sih bonding dulu gak ngobrol dulu gak sih bang sini bang nonton serius kameramen pengen nonton guys masuk sini aja next time kalau misalkan udah react dulu masuk aja biar kita bareng nonton iya berempat tadi si Joel ngomain jadi katanya pisaunya bagus si Joel basa-basinya tapi dia jago ngelakuin itu loh tadi kayak conversation sama anak kecil bisa jadi gini lucu dia kayak terlalu dewasa pada waktunya gak sih eh maksudnya gimana sih bisa hidup berapa lama zombie nya oh ternyata bisa lewat sih itu cuman harus buka dari dalam tadi ada yang ngehalangin pintunya gue pengen deh ngerasain hidup di dunia kayak gini beneran jadi doa nih beneran serius gak selalu yang jadiin Highlands dan lu bakalan dapet plot armor disitu gak bakal mati-matik iya gue juga mau nih tapi kan yang mati-matinya kan kayak gue Patrick gue jadi Billy Ellie aja Billy Ellie nih yang jadi supportnya kan mati Ren anjir santai banget anjir Ellie tuh gerak tuh iya kayak cacing ya pantes masih di iniin ya maksudnya masih di bom tempat ya iya di bom nih bom lagi nih takut kena cahaya cuy beda sama game ya tes emang ibu-ibu banget ya udah mulai care dia naik gedung-gedung gak sih tapi maksudnya kan kalo dia ngelewatin tanah juga bakal ngerasa kan kan tadi di bio ini kalo jamurnya masih hidup oh ini udah mati ya berarti ya hahaha si Joelnya masih kayak gak terlalu ini masih love head relationship sebenernya mereka care satu sama lain deh cuman ya mereka gak mau aja ngukapin itu karena gengsi ini jamurnya berkembang pesat deh tempat-tempat yang kayak gini kali ya lembab gak ada matahari makanya kalo ada jamuran kaki lu nih pada itu kan karena basah dan maksudnya kalo jamur tuh karena basah terus lu tetep pake sepatu jadi kayak tempat-lembab gitu kan iya kayak menjalar tuh jamur jadi spora anjing itu orang iyalah apalagi udah dibahas tuh anjing baru hidup sumpah eh baru hidup cabik-cabik ngelewatinnya gimana tuh kayaknya enak dijadiin jamur crispy gitu jamur kuping jamur crispy lagi crispy spora lagi lapar biasa waktu-waktunya makan gak sih gak nge-set breakdownnya bagus banget sih haaah kaget gua bop gua gak ada pergerakan bangunannya ringkih ya anjrit gua kira ada apaan permasalahan utama kakinya kejebak gak itu dia ntar kayak yasara haaah clicker anjrit eh bukan satu banyak anjir kan udah gue bilang dari tadi dari tadi ampe kapan soalnya kalo dia nembak makin banyaknya dateng kan udah makanya hei center coy wah jangan gitu nan nan gua juga kayak gua juga kayak gua juga kayak kayak ngezumbalkan haaah ellenya kemana mm ellenya kemana ellenya kemari jengjelek banget du pelan-pelan tapi ya ellenya jangan melakukan suatu pergerakan aduh aduh sumpah demi apapun ya dia digigit pasti yaaah generasi terbaru ya udah lama itu udah mulai tahap ketiga udah jadi clicker udah gak bisa ngeliat ada yang kegigit gak yang tahap terakhirnya yang udah full body udah jadi blotter jadi kegigit lagi bangke gua suka nih si enggak dia kegigit gak selain itu ya liat aja si jol digambarin gak gak expert kayak langsung headshot headshot gitu pesimis mulu si jol karena dia udah kehilangan anaknya trauma lu tau gak trauma itu membuat seseorang merasa selalu pesimis jadi jiwa optimisnya itu berkurang that's the point of life mencoba realistis tau gak dia jadi dia memikirkan the worst case nya jadi pengen bikin side story nya pas outbreak di Indonesia last of us tapi sudah tenang waktu di Indonesia ini pas outbreak pertama kalinya itu kan tahun 2003 ini kayak strong woman juga ya tesla eh te tesla 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 lagi tadi gua bilangnya tes doang tes doang oh iya tes sorry Joel juga gak ada W nya Joel Joel komen mulu ya kayak netizen ya bukan di nonton harusnya disini ada tentara kan misinya cuma nyampe sini gak sih Ellie dituker sama kendaraan dan supply apaan tuh elah begitu banget sih emang soundnya udah gitu udah gitu apaan tuh gak ada cuy firefly nya bukan nih bohongin lebih tepatnya udah pada mati gak sih karena zombie tuh darahnya baru there's no one tuh darahnya baru fresh from the oven baru-baru jam itu kali ambil senjata gak sih tapi ambunisinya seenggaknya masih ada dong it's over we are going home it's not my fucking home kan udah gue bilang tadi tuh pasti ada yang kegigit salah satunya udah gue bilang kok dia tau sih tadi udah pesimis terus pengen cepet-cepet nyari tujuan ambil senjata cepet please ambil senjata bawa kemana sorry sorry pilihan Frank palanya palanya nah pilihan Frank saha fedra itu liat ya bukan di luar fedra di luar fedra ini konsep baru nih ini apa spora baru dia terhubung gitu iya bisa terkonek langsung kayak sinyal ding 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 ada mangsa gitu kan udah gue bilang keluar dari tempat ini kan udah gue bilang 500 kali tadi kalo gak salah ya ambil senjata bawa mobil let's go i love you peluk cium udah bye bye jangan dicium dong gue ngeluk sorry my bad peluk peluk si joe lo ini banget ya kayak yaudah let's go gue kalo jadi tes gue gatau mau ngapain demi apapun sahadat gak sih kayak udah di depan gitu gak sih kematian gue udah gak ke detek sih apa si tesnya yah yah korreking nganya butuh korek gak tapi si tes juga kayaknya udah dikendalikan gitu eh gak mau cipokan ya iiii bawa amunisi kenapa sih 700 kali tadi gue udah bilang 500 kali keluar dari tempat ini 700 kali gue bilang bawa amunisi don't cry tapi gue geli banget dah masih cipokan anjir kipokannya pake jamur tapi kenapa dia gak ngelawan ya waktu jamur kayaknya dia tuh otaknya udah mulai rusak iya jadi dia gak bisa ngapa-ngapain gitu si joe gak sedih-sedih gitu kayak oh oke udah pernah kehilangan yang paling disayang itu bener sih iya udah mati rasa jadi kalo udah pernah kehilangan emang yang berharga di dalam hidup dia tuh pasti dia bakal ngerasain mati rasa episode 2 episode 2 seru-seru pecah sih episode 2 gimana gimana nih nation people asik indonesian people episode 2 gila sih gue episode 2 i love it gak suka banget misalnya dekat ekspetasi gue gimana? di atas ekspetasi gue lagi-lagi ya kalo menurut gue sih tadi ekspetasi gue udah terbayarkan semua sih dari latar belakangnya si zombie wabahnya itu kan gue bilang kayaknya di latar belakangnya harus di di eksplor lagi di eksplor lagi ternyata di intro aja udah dijelasin kan di indonesia di indonesia di indonesia di sini bro ada Yayu Undro ada Christine Hakim legend-legend aktor indonesia tuh dipasang semua kan di satu frame wah itu seneng sih gue kuas gue kalo dibawah ekspetasi gue karena gue berharapnya suatu film full di indonesia you wish betul gak demam kayaknya ini kecewa si tes mati ya iya iya bener si tes ya bukan tesla bukan apapun itu ya daripada nanti gue salah lagi tapi menurut gue ini bagus sih lebih banyak action yang ditunjukkan dan juga ada emosionalnya yang gak pernah lepas dari episode pertama karena kan dari episode pertama lebih kena ke emosional ya betul dan episode kedua gue bener aku channel lebih banyak dan bener ternyata diterapin juga dan ada background dari negara tercinta kita indonesia sooo big applause buat film The Last of Us kalo misalkan The Last of Us dijadiin indonesia judulnya bukan The Last of Us apa yang terakhir dari kita tapi keren sih udah tapi keren 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 tapi episode tiga eh lu dulu ya lu belum gue tanya lu dulu tadi iya episode dua gue seneng banget apalagi perubahan yang dari game itu kayak kan sebenernya ya kalo di game pas tadi dia masuk ke museum yang dateng tuh bukan pasukan zombie tapi pasukan fedra terus tesnya mati kayak gak diliatin sedih gitu si Joelnya kayak kalo di game ya kayak ngeliat ah udah mati move on kalo disini kayak ada sedikit sedihnya walaupun tetep kayak langsung move on juga tapi lebih dramatis gue seneng banget ngeliat perubahan itu episode tiga lu manifestasi akan ada apa disana gue udah menanti nanti petualangan mereka si Joel sama Ellie yang lebih bonding yang lebih kayak hubungan anak dan bapak yang lebih emosional lagi dan yang pastinya bakal lebih banyak action lagi gue nunggu nunggu si Riley sama Ellie bertemu di adegan flashback di adegan flashback menjadi seorang yang punya hubungan lebih lah tapi kan itu game gue taunya gitu ya tapi gue gak tau di episode tiga bakal kayak apa lu berarti mainin di LC nya ya iya yang mereka berdua itu yang dari yang di mall ya di mall gitu mereka berdua pertualangan juga keren sih keren banget sih mereka si Ellie sama si Riley kalo lu kat ekspetasi episode ketiga gak ada ekspetasi gak ada lagi yang penting action nya lebih gak sih sebenernya gue lebih berharap kayak episode ketiga ya udah action nya kalo segini aja it's okay sih dikemas dengan emosional yang cukup juga tapi gue berharap gue pengen tau aja ekspetasi nya nanti jadi dia bakal kayak plot twist atau misalkan kayak terhubung koneksi kayak apa sih namanya hive mind gitu ya jadi satu zombie bisa hubung banyak gitu ya nah itu tuh yang gue pengen tau juga terus sama nanti gimana ketika dia ketemu sama Billy and Frank ya bener gak sih Billy and Frank ini kan anak mau dikasihin ke Billy and Frank apa maksudnya kayak apakah tujuan mereka bakal tersampaikan nih ke Billy and Frank atau sebenernya gak ada maksudnya gak bisa dapet feedback yang baik gitu kayak tadi yang mereka udah nyari Aki ternyata kan di episode kedua nothing tulus percuma dan gue pengen ngeliat ada scene Indonesia lagi jadi kayak kita bisa lebih terintim dengan negara kita lebih relate ya iya bener mungkin nanti kita akan bikin reviewnya ya di konten Gincir Cinema Club siap nanti ini adalah kita reviewnya bikinnya satu sama dua nanti juga selanjutnya kita akan reviewnya tapi beda konten sama react karena ini kita first impression nih nonton episode kedua seneng banget dan harus lebih banyak adegan deg-degan eh maksudnya jantungan 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 kayak tadi ya iya nanti sampe teriak-teriak tuh gue juga sampe deg-degan gue teriak emang kaget banget gila zombie-nya jelek banget mukanya itu mirip banget gue suka deh suaranya sama banget oh dan gue suka banget karena mereka sorry tuh saya ada beberapa film yang mereka tuh gak detail untuk background-nya tapi kalo ini dari segi setting-nya setting-nya pencahayaannya background setup-nya itu mereka bisa sampe sedetail itu maksudnya gue apresiasi banget film ini maksudnya untuk film yang beseason ya seris seris lah ya kan kalo misalkan biasanya kalo yang detail tuh background tuh film yang untuk durasi berapa jam ini tuh bener-bener yang kayak berseries tapi mereka bisa sedetail itu untuk background setup-nya salut banget buat HBON keren banget untuk skala seris distopian gini yang menggambarkan dunia hancur sih gue ini sukses lah menggambarkan itu oke jadi itu dia first impression kita mereact glass of us episode kedua so nanti kalo misalkan tangkepan kalian review kalian boleh juga tulis kolom komentar tapi next episode ketiga kita akan nonton lagi pastinya nanti di Kinchy React gue gak sabar nungguin episode 3 akan seperti apa penggambaran Joel dan Ellie petualangan mereka seperti apa so itu dia oh iya terima kasih juga kameramen di belakang minggu depan kita ikut lagi ya terima kasih Nabil terima kasih yang sudah mendengarkan kita ngomong minggu depan react mau gak ikut ya minggu depan kita ajak kameramen buat nge-react lu nonton dulu episode 1 episode 2 ya ntar di rumah nonton episode 1 2 nanti baru episode 3 oke oke jadi itu dia Kinchy React episode kedua The Last of Us So Ronika pamit Ren Raffers pamit Petri Paluna pamit sampai bertemu di Kinchy React berikutnya bye bye guys ciao